Halo guys, kembali lagi ke channel aku Apino Prananda, YouTuber terhambil di Indonesia Apa kabar kan semuanya temen-temen? Aku udah lama banget gak upload video Yes, kalau misalnya aku udah lama gak upload video berarti ada sesuatu yang sedang saya review apapun yang saya coba Itu hari ini aku bakal nge-review produk dari Unlabel Jadi Unlabel itu skincare lokal Indonesia Yang skincare-nya itu ditujukan buat cowok gitu Supaya kalau misalnya cowok-cowok cari referensi skincare Malu gitu kalau misalnya kalian pake tuh skincare yang gak ada emblem-emblemen atau modelannya tuh yang desainnya memang buat cowok gitu Kalian bisa cobain Unlabel Karena Unlabel ini salah satu skincare cowok yang menurut aku kualitasnya berbeda sama skincare cowok lainnya Yang pernah aku coba dari segi bau, dari segi tekstur, dari segi hasil akhir pas dipake juga masing-masing produknya semua enak Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama cara pakenya Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Dan langsung aja yuk kita masuk ke cara pakenya Oke teman-teman, jadi mari kita langsung aja mulai skincare-nya Jadi yang pertama kita harus banget ngebersihin wajah dulu Nah hari ini aku bakal pake dua produk ini sekaligus supaya bisa nge-review Yang pertama ada si Unlabel yang exploiting face scrub Ini tuh gentle exploiting face scrub ya Gentle itu artinya kamu mau di kulitnya yang sensitif pun pake si Unlabel yang exploiting face scrub ini juga selama itu Karena dia emang gentle face scrub gitu Jadi scrubnya tuh bukan tipe scrub yang besar Jadi masih aman banget lah buat kulit sensitif Atau masih aman banget kalo misalnya dipake seminggu kayak 2-3 kali gitu Terus dia ini punya kandungan mugwort ada AH-nya juga sama ada butterflipi Yang dimana ketiga produk itu bagus banget untuk melembabkan Terus juga membunuh kuman penyebab jerawat Kalo misalnya kalian yang punya masalah pori Dan juga bisa banget dibantu kecilin pake ini Karena ada kandungan si AH-nya Markwortnya bagus banget buat kulit kalian berjerawat Jadi aman banget Cara pakenya kayak mana Cara pakenya gampang banget Kalian tinggal buka Dan ini udah bepeng udah halal juga ya temen temen ya Cara pakenya gampang banget Jadi kalo misalnya kita keluarin gitu produknya Dia itu kayak ada scrub besarnya juga Tapi scrub besarnya tuh gak gitu Apa gak gitu mengganggu ya temen temen ya Dan ini aku pengen pake gak di seluruh wajah Aku pengen nge-scrub di area hidung aku aja sama di area ini Jadi kalo misalnya kalian tuh emang lagi jadwalnya nge-scrub wajah gitu ya Kalian boleh banget pake scrub aja wajahnya satu muka gitu Terus untuk yang face washnya kalian itu pakenya setelah kalian udah pake face scrub gitu Dan ini tinggal dikucuk-kucukin aja Dan nge-scrub itu enaknya dipake di kulit yang gak basah Kenapa? Supaya dia itu lebih mantul lagi ngebersihin wajah kulit kalian gitu Dan baunya itu gak ada bau sejenis kayak yang spesifik Bau parfum atau bau skincare cowok banget gitu Enggak Dan ini beneran scrubnya gak berasa ya temen temen Seperti namanya dia gentle exploiting scrub Jadi emang gak berasa ada scrub di atas kulit Jadi makanya aku bilang aman banget kalo dipakainya itu lumayan sering lah gitu Tapi amannya pake 1 minggu 1-2-3 kali aja gitu Dan ini tinggal di scrub-scrub aja Jadi bisa membantu membersihkan pori-pori Terus juga bisa membersihkan tekstur kulit, menghaluskan tekstur kulit kalian juga Ini tinggal dikucuk-kucuk kayak 1-2 menit Abis tog mau bilas Oke temen temen ini udah selesai aku bilas Jadi after bilasnya juga enak banget Dia gak bikin kulit kering sama sekali Karena beberapa face scrub yang udah pernah aku review Itu lumayan bikin kering pas di kulit Tapi ini surprisingly dia gak bikin kering sama sekali Dan yang aku lebih sukanya lagi dia teksturnya tuh gak keras ya Jadi beda sama facial scrub yang aku pernah review-review sebelumnya juga Mereka tuh kayak punya tekstur tuh keras banget pas dikeluarin dari packagingnya Tapi yang ini tuh gak sama sekali dan masih nyaman banget dipakainya Dan kayak gel gitu loh temen temen Dan perlu dicatat scrubnya beneran gentle walaupun keliatan Tapi di kulit gak berasa sama sekali temen temen Jadi makanya masih aman banget dipakai sama kulit yang sensitif Atau tuh kulitnya cenderung kekering karena dia gak berasa kering Kulit berminyak top banget pokoknya Selanjut setelah itu baru kita cuci muka gitu Nah pakai cuci muka itu baru satu muka ya Seluruh wajah gitu cuci muka Nah untuk sabun cuci mukanya unlabel Ini bagus banget teksturnya Dia gel bening kayak gitu Ini tuh yang unlabel facial cleanser Dia itu mengandung chamomile, liquores, dan niacermide Chamomile bagus banget buat menenangkan kulit Jadi kulit sensitif akan suka banget sama ini sabun cuci muka gila Ada liquores dan niacermide juga Yang bagus banget untuk mencerahkan Jadi dua-duanya itu agent mencerahkan Jadi kalau misalnya kulit kamu tuh Kusam, dekil, pengen cerah Pakai unlabel yang facial cleansernya epic banget Karena ada kandungan si liquores sama si niacermidnya Mantep banget Karena muka aku banyak banget bekas jerawat Kalian bisa lihat Makanya ini sabun cuci muka akan saat membantu saya Nah dia teksturnya kayak gini Busanya gak terlalu banyak Tapi juga gak terlalu sedikit Jadi membersihkannya juga rasaku akan sangat mantap sekali di kulit ya Dan sejauh aku pakai sih aku gak ada masalah apa-apa Cocok-cocok aja Dan gak bikin kering sama sekali itu aku suka Baunya juga gak ada bau spesifik parfum apa-apa Beneran unlabel ini tuh berbeda produknya Sama produk cowok-cowok yang ada yang pernah aku review Terutama skincare Karena kadang tuh produk cowok tuh identik sama ada satu bau Yang bener-bener itu baunya tuh kayak mengifung kesukan cowok dan lain sebagainya Cuman unlabel ini gak sama sekali Baunya enak banget Gak mencolok Dan klips sensitif akan sangat suka sama produk unlabel menurutku Ini tinggal dikucuk-kucuk bersihin aja Habis itu kita bilas Oke teman-teman Ini aku udah selesai bilas Si sabun cuci mukanya Lagi-lagi ini gak bikin kering sama sekali Seperti yang saya sudah bilang Saya sudah pakai beberapa kali Dan ini sama sekali gak bikin kering sama sekali Beneran nyaman banget Jadi buat kulit kering berminyak Sensitif Menurut aku Ini sabun cuci muka wajib banget Kau coba Apalagi kalau kalian yang punya masalah bekas jerawat kayak aku Ini banyak banget aku bekas jerawat kan Dan emang butuh sesuatu yang memang membantu mencerahkan Kalau punya masalah kulit kusam Kulit dekil juga unlabel Yang facial cleanser Purifying facial cleanser ini Wajib banget kalian punya Seenaknya dipakainya Wanginya tuh gak mencolok Jadi seaman itu buat kulit sensitif sekali lagi Kita bisa pakai serum Nah serumnya ini dari unlabel lagi Ini tuh yang radiance lightning treatment serum Yang dimana tujuannya adalah untuk mencerahkan kulit kamu Yang kusam dan dekil lagi Jadi kalau misalkan tuh Punya kulit kusam Ayo pakai dia Ada 5% vitamin B3 Terus ada 2% bakucyol ekstrak Dan ada ethyl hexapeptide Yang dimana 3 itu memang Kandungan yang bagus banget untuk mencerahkan kulit Menenangkan kulit Kalau misalnya suka merah-merah Atau kalian tuh kadang sensitif suka merah gitu Terus bisa membantu mengenyalkan kulit kalian juga Dan bisa membantu Membuat kulit kalian yang dekil Ataupun kusam tuh jadi lebih cerah gitu Nah teksturnya sendiri Dia itu gel cair Ya gak terlalu gel yang kental gitu Tapi masih ada cairnya gitu Terus pasti pakai ke kulit Dia tuh langsung kasih efek basah gitu ya Dan pakainya ini cuma 1 pump aja Di 1 area Jadi juga usah kebanyakan aja teman-teman Gak kerasa lengket sama sekali Bisa dipakai pagi dan malam ya Lagi-lagi Untuk si serumnya ini bisa dipakai pagi dan malam Cocok semua jenis kulit Buat kalian semuanya Kalau misalnya kita menunggu dia menyerap secara mandiri Memang butuh sedikit waktu Karena emang teksturnya kan bukan cair Kalau cair pasti langsung meresap ke kulit Tapi kalau misalnya dia masih agak gel Kita masih butuh waktu Kalau misalnya mau cepat bisa dikipas dulu Ini aku bakal kipas-kipas dulu Abis itu aku bakal kembali lanjut next step Oke guys jadi ini dia setelah dia menyerap Kalian bisa lihat Serumnya tuh langsung memberikan efek kulit jadi cerah loh Setelah dia ngeresap langsung ngasih efek lightning Aku ngerasa banget ya ini perbedaannya di kamera Setelah dia meresap ke kulit Aku ngerasa kulitnya jadi lebih cerah dan Lebih apa ya Aduh ini enak banget guys Ini terus ini paling oke di aku tuh bekas jerawat sih memang Nih kayak bekas jerawatnya disini Itu lumayan banget berkurang nih Nggak gitu hitam lagi Dan inilah solusinya Ini serum menurut aku wajib ya kalian cobain Dari Unlabel Kita coba Setelah itu yang terakhir Kita pakai hydrating moisturizer with UV sunscreen Jadi ini ada kandungan apa aja Ada Oriza Sativa Ada watermelon dan UV Vietal Mantep banget Aku baru pertama kali punya skincare yang kandungannya semangka Nih teman-teman Ini tinggal dipakai aja teman-teman Dia itu teksturnya Dia kayak krim putih kayak gitu Tuh Krim putih kayak gini Tuh Tuga nggak ada efek tone up Nggak ada efek tone up apa-apa gitu Jadi pas dipakai yaudah Kayak dia itu gel aja Pas ngeblend ke kulit dia kayak gel doang Nggak ada efek tone up apa-apa tuh Ya nggak Tuh udah nggak ada efek tone up apa-apa Dan udah ada UV filternya Jadi oke banget untuk melindungi kulit Dari papan sinar matahari Ya teman-teman Kalau misalnya kalian pengen proteksi yang maksimal Bisa tambah sunscreen lagi Tapi kalau misalnya kalian Ya udah pake ini dong Udah ada proteksi nggak kok Nggak ada efek tone up apa-apa Jadi moisturizer-nya itu berbeda Sama moisturizer Yang lainnya gitu loh Yang pernah aku review Kalian pasti tau kan selalu Kalau aku nge-review Kadang suka bilang Bang itu tuh terlalu putih kayak pocong Atau mukanya terlalu putih kayak pake topeng Iya aku tau Aku baca komen kalian Tapi punya unlabel ini nggak Punya unlabel ini Ada efek tone up apa-apa Tuh Tidak ada efek tone up apa-apa Pas dipakai bener-bener Dia cuma melembab Dia tuh bikin kulit jadi lembab Terus bikin jadi lebih cerah Lebih enak dilihat Dan ini cocok lagi Untuk buat kulit berminyak Kulit sensitif Kulit kering Ini oke banget sih Teman-teman Dan menurut aku cocok Semua jenis kulit Jadi kalian juga wajib cobain Moisturizernya Karena nggak ada efek tone up Jadi buat kalian yang nggak suka tone up Ini akan jadi solusi banget Oke guys Jadi itu dia lah Untuk skincare rutinnya Ini rambut aku keringin juga Jadi menurut aku Produk dari unlabel ini Wajib banget kalian cobain Dan menurut aku Untuk 4 step ini tuh Udah oke banget lah Buat kalian pemula gitu Dan kalo misalnya kalian masih bingung Pake face wash sama face scrubnya kayak mana Bisa ikutin cara aku yang tadi Untuk scrubnya itu Bisa kalian pake 2x seminggu Untuk face washnya bisa pake Pagi dan malem Oke Terus untuk si serumnya bisa pake pagi dan malem juga Dan untuk moisturizernya juga bisa pake pagi dan malem Kayak gitu Dan teman-teman Buat kalian semua yang pengen dapetin produk unlabel Jangan lupa cek kolom deskripsi Aku udah taruh juga untuk link belanja Dan harga per produknya Jadi biar kalian bisa mengunjungi profilnya unlabel Dimanapun sosial media mereka Udah aku taruh semua disana Jadi jangan lupa untuk cobain produk unlabel Karena menurut aku ini worth it Berbeda dia itu sama skincare cowok kebanyakan yang udah pernah aku coba Dan ini saat berbeda dan saat nyaman dipakai Bisa dipakai semua jenis kulit Dan kalo kalian suka soal videonya Sekali lagi jangan lupa klik like Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi Biar kalian tau siapa aku buat video baru And see you guys on my next video Bye bye semuanya